Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andi di podcast di KNTV Pada kesempatan yang berbahagia ini tepatnya pada tanggal 7 Desember tahun 2022 Saya ditemani oleh seorang motivator muda Yang hari ini beliau sedang menempuh perkeluan TV atau pendidikan di Kalimantan Barat Kita siapa? Bang Irwan Bagaimana kabar sekarang? Alhamdulillah sehat Nah Bang Irwan, saya sering ke pokeboli masalah sosial media Bang Irwan Nah saat ini saya lihat Bang Irwan ini sering tampil di media-medianya teman-teman ya Artinya juga sering tampil di dalam seminar-seminar nasional atau pemokal yang sering diulang oleh teman-teman kampus Nah pertanyaan saya pertama nih Bang Irwan Bang Irwan kan juga asli orang? Orang Lampung Nah bagaimana Bang Irwan bisa sampai ke Kalimantan Barat ini? Apa motivasi dan apa komitmen Bang Irwan sampai ke Kalimantan Barat ini? Silahkan Bang Sebetulnya dari awal dari SMA sampai hari ini Bang Satu cinta-cinta saya Yaitu ingin terus berkontribusi Saya pernah dengar kata-kata dari seorang motivator muda Kalau Anda tidak mampu berkontribusi untuk dunia Maka setidaknya Anda bisa berkontribusi untuk bangsa Anda Baik Kalau Anda tidak mampu berkontribusi untuk bangsa Anda Setidaknya Anda mampu berkontribusi untuk masyarakat Anda Baik Desa Anda Ya Kalau Anda tidak mampu berkontribusi untuk desa Anda, setidaknya Anda bisa berkontribusi untuk keluarga Anda. Dan yang terakhir, kalau Anda tidak mampu bisa berkontribusi untuk keluarga Anda, maka Anda bisa berkontribusi untuk diri Anda. Dan ini menjadi cita-cita saya sampai sekarang. Oleh karena itu, saya dari emang berkomitmen, saya bang, terlahir dari keluarga sederhana. Keluarga yang sangat-sangat kekurangan. Bapak saya petani, ibu saya ibu rumah tangga. Tapi saya punya mimpi yang kuat, bahwa sukses, bukan milik orang kaya bang, bahwa sukses juga bukan milik orang pintar, tapi sukses milik orang yang berjuang dan banyak berkorban. Siapa yang paling banyak bertindak hari ini, dia yang akan paling banyak mendapatkan hasilnya. Dan itu saya akan membuktikan ke teman-teman saya, lewat apa? Lewat perjuangan kuliah ini. Dan jujur, di kampung saya yang kuliah, bisa dihitung bang. Bahkan kurang lebih ada tiga orang dan saya salah satunya. Kenapa sih, bang, pengen kuliah dan lain sebagainya? Saat saya mengambil keputusan saya ingin kuliah bang, banyak sekali yang namanya tentangan dari keluarga saya, dari orang tua saya, dari tetangga dan lain sebagainya. Tapi saya yakin, ini sebagai salah satu bentuk perjuangan saya untuk menggapai kesuksesan. Oke, baik bang Irwan. Siapa yang ingin tanya, apa tentangan itu dari kampung Bang Irwan sendiri? Kalau dari kampung saya, saya pernah mendengar mereka berkata, Irwan ini aneh gitu kan. Irwan ini aneh. Orang tua, petani, ibu-ibu rumah tangga, buat makan susah gitu kan. Ini mau kuliah, otomatisan menghabiskan uang orang tua. Ini namanya membunuh orang tua dengan cara perlahan. Tapi saya meyakinkan mereka, saya tidak akan minta uang sedikitpun kepada orang tua, dan saya akan membuktikan, bahwa setiap bulan, malah saya ingin mengirimi orang tua uang. Ya, keluarga saya, dan itu pembuktian saya. Dan itu pembuktian saya, ini Bang Andi, dan sampai hari ini, saya tidak pernah namanya meminta kepada orang tua, dan saya membuka mulut-mulut kotor itu. Saya memang bercita-cita, tidak akan pernah membalas sajian bagian orang. Saya tidak akan pernah membalas. Tapi saya akan membalas mereka, dengan pembuktian. Dan saya akan membuka mulut-mulut kotor itu, dengan tindakan saya hari ini. Baik. Nah, selain komitmen itu Bang Irwan, Bang Irwan, hari ini sibuknya di mana saja, selain perkuliahan? Saya selain kuliah, Bang Andi, Alhamdulillah, ada beberapa aktivitas seperti organisasi, dan lain sebagainya, dan saya juga memang beberapa diberi amanah organisasi. Saya yang pertama, Alhamdulillah, sebagai Direktur Eksekutif Rumah Inspirasi Kalimantan Barat. Keren gitu ya. Yang mana, Alhamdulillah, yang mana saya gagas organisasi ini, terinspirasi oleh Rumah Inspirasi Indonesia, dan Rumah Inspirasi Kalimantan Timur. Yang mana memang tujuannya untuk berkontribusi kepada anak-anak muda, dan menginspirasi anak-anak muda di Indonesia, dan khususnya saya di Kalimantan Barat. Dan yang kedua, saya juga baru kemarin terpilih, sebagai Duta Inspirasi Kalimantan Barat 2022, itu sekarang nasional, dan Alhamdulillah, dari ratusan yang mendaftar, saya terpilih sebagai putra Duta Inspirasi Kalimantan Barat, dan ini salah satu jembatan saya, untuk berkontribusi, lebih besar lagi kepada generasi mulia di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Nah, ada ciri khas apa yang Bang Irwan patah di Kalimantan Barat ini? Kenapa enggak Bang Irwan, misalkan seperti ini ya, saya lihat apa yang Bang Irwan jelaskan tadi, itu luar biasa ya. Nah, saya apresiasi lah. Artinya gini Bang Irwan, kenapa Bang Irwan enggak membahagiakan atau membanggalkan kampung Bang Irwan sendiri? Ini banyak sekali pertanyaan yang sangat-sangat tidak tertambung Bang Andi, saat saya memilih Kalimantan Barat. Banyak teman-teman saya yang berbicara, wah kenapa memilih Kalimantan Barat? Alangkah jauhnya, kan banyak universitas di Indonesia yang sangat, yang di Lampung, yang sangat kualitasnya lebih tinggi dari Kalimantan Barat. Saya dari dulu Bang Andi punya nekat yang memang pengen merantau. Yang pertama alasan saya mungkin orang-orang aneh, kan? Yang pertama saya ingin jauh dari keluarga. Mungkin orang-orang pengen dekat dari keluarga, tapi saya ingin jauh Bang Andi. Karena kenapa? Kalau saya dekat saya pikir kesedihan saya, kesengsaraan saya, itu terlihat oleh orang tua saya. Dan itu menyakiti hati orang tua saya. Dan yang kedua, teman-teman saya, kalau saya di Lampung tahu proses saya, tahu kesedihan saya, lelah letih saya tahu. Tapi kalau saya di perantauan, mereka tidak tahu proses saya. Yang mereka tahu, Irwansyah hari ini sudah menjadi leader. Irwansyah hari ini sudah menjadi pemimpin. Dan ini memang motivasi saya sampai hari ini. Kalau ditanya, kenapa Bang Irwan tidak memajukan desanya, tidak memajukan Lampung? Hati saya tetap mencintai pribun saya di mana kelahiran saya. Dan hari ini, saya sudah dua tahun Bang Andi tidak pulang. Banyak yang bertanya, kenapa Kak Irwan tidak pulang, tidak rindu orang tua? Ini pertanyaan yang bodoh Bang Andi. Sangat pertanyaan yang bodoh. Bagaimana seorang anak tidak rindu kepada orang tua? Pasti rindu. Tapi rindu ini, saya tahan dulu. Untuk apa? Untuk membahagiakan mereka. Dan hari ini, saya belum mau pulang sebelum punya empat Bang Andi. Yang pertama, pencapaian. Yang kedua, jabatan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, keilmuan. Ini yang keempat yang paling wajib. Setelah saya punya empat ini, saya akan pulang ke pribun saya, dan akan membangun desa saya sendiri. Empat poin itu, apakah Bang Irwan nanti mencari-nya tetap di Kalimantan Barat, atau keliling Indonesia begitu? Mungkin untuk kali ini, peluang besar di Kalimantan Barat. Karena memang, banyak sekali peluang-peluang yang diberikan kepada saya, dosen-dosen, mentor-mentor saya, banyak memberikan peluang di Kalimantan Barat. Mungkin saya akan asah di Kalimantan Barat. Setelah saya profesional, setelah saya berkualitas di sini, mungkin saya akan menjangkau lebih banyak lagi, daerah-daerah lain. Baik Bang Irwan. Nah, selebihnya ini Bang Irwan. Berarti saat ini jadwal Bang Irwan cukup padat ya. Dalam satu bulan itu, Bang Irwan sering mengisi acara berapa tadi aja Bang Irwan? Bisa, satu bulan bisa setengahnya Bang Irwan. Kalau 30 hari, berarti 15 hari. Tapi itu belum seberapa Bang Andi, karena saya punya, apa namanya, inspirator gitu kan. Siapa aja Bang Irwan? Saya ada, apa namanya, motivasi saya lah sampai hari ini, yaitu coach saya ke Fendi, dan itu mungkin Bang Andi tahu juga, itu salah satu motivator, dan entrepreneur buda nomor satu Indonesia, dan itu yang membuat saya semangat sampai hari ini. Karena memang jadwal kegiatannya sangat luar biasa. Saya ingat kata-kata dia, umur 17 sampai umur 25, ayo giatkan Anda ke hal yang positif. Ayo giatkan Anda, ayo lelahkan Anda, cintai proses, agar apa? Agar umur 25 ke atas, Anda menikmati hasil manisnya dikerjuangan. Nah, sesuai tema yang ingin kita bahas, pada sehat kesempatan yang berbahagia ini Bang Irwan, saya ingin tanya ke Bang Irwan, bagaimana cara Bang Irwan menyampaikan motivasi-motivasi ke teman-teman, sehingga teman-teman bisa termotivasi ini, untuk bergerak, dan untuk berproses, sehingga cita-cita mereka tercapai juga. Saya katakan seperti ini Bang Irwan, sukses di usia muda itu penting bagi kita. Dari umur 17 sampai umur 25 nanti, bagaimana umur di atas 25, kita ada menikmati hasilnya. Nah, bagaimana cara Bang Irwan dalam mempengaruhi audiensinya Bang Irwan? Saya selalu ada tips Bang Irwan. Iya, apa itu Bang Irwan? Yang harus kita ketahui, saat kita menjadi public speaker muda, agar bisa mempengaruhi banyak audiens, apa yang kita sampaikan telah kita rasakan. Contoh, kita menyampaikan, ayo kita baca buku. Kalau kita menyampaikan mentah, tanpa kita melaksanakan tanya terlebih dahulu, kalau kata Coach Syafi Effendi, maka tidak akan ada update saat kita berbicara. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya dengar, dan apa yang telah guru saya sampaikan. Jadi, apa yang saya sampaikan ini bukan mentahan, tapi telah saya rasakan. Oleh karena itu, saat saya menyampaikan, orang-orang itu seperti besok walaubaran. Semangat gitu kan? Semangat. Dan sampai hari ini, Alhamdulillah Bang Andi, banyak kekuasaan-kekuasaan dari teman-teman semua saat saya menyampaikan materi, dan karena apa? Karena saya sudah merasakannya terlebih dahulu. Dan mungkin hari ini teman-teman semua, teman-teman semua berhak untuk sukses, teman-teman semua berhak untuk meraih mimpi teman-teman semua, dari kalangan manapun. Itu bisa, Pak. Iya. Nah, sepanjang pengalaman perjalanan Bang Irwan, apakah ada teman-teman yang, apa ya, merasa iri terhadap proses Bang Irwan saat ini? Saya kurang tahu ya, Bang Andi, kalau ini atau tidaknya, saya tidak peduli Bang Andi. Karena dari dulu saya punya prinsip bodo amat, Bang Andi. Mau orang bilang apa, mau orang irwan ini sok-sokan, mau irwan ini sok ganteng, dan sebagainya, terserah. Yang penting saya fokus kepada diri saya, fokus kepada keluarga saya, dan fokus kepada masyarakat saya, yang menunjukkan harapan besar bagi saya. Karena mungkin orang-orang yang seperti itu, hanya bisa berkomentar, Bang Andi. Tapi belum tentu bisa membuktikan, dan berbuat tindakan seperti tidak. Oke, Bang Irwan. Ketika cita-cita Bang Irwan tercapai nanti, apakah Bang Irwan tetap sebagai motivator muda nantinya? Dari dulu sampai hari ini, saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah selesai untuk berkontribusi terhadap generasi muda. Saya akan terus berjuang, saya akan terus memberi asupan-asupan untuk generasi muda, karena jujur Bang Andi, anak-anak muda hari ini, itu mungkin yang punya uang banyak, tapi yang butuh magnet power dari inspirasi seorang motivator muda, itu sangat sulit. Dan hari ini, saya ingin menyematkan diri saya, dan menghibahkan tenaga saya dan fisik saya, untuk apa? Untuk support sistem generasi muda hari ini. Agar mempunyai message ke depan, dan pandangan untuk masa depan yang lebih cerah lagi, Bang. Iya, Bang Irwan. Nah, saat ini, kita sebagai pemuda di Indonesia, khususnya di Karimankan Bahad, saya rasa ketika saya berdiskusi sama teman-teman ini, ada pengaruh-pengaruh yang mendoksi kita, Bang Irwan. Seperti GJ, kemudian bermain game, dan sebagainya. Nah, cara Bang Irwan mengajak teman-teman seperti itu bagaimana? Memang, Bang Andi, hari ini, kita sudah masuk era disrupsi, Bang. Era perubahan. Kita sudah lama meninggalkan media lama, fokus ke media warung. Oleh karena itu, saya sering sampaikan kepada teman-teman semua, perubahan menjadi tuntunan. Tuntunan. Perubahan menjadi tuntunan. Contohnya apa, Bang Andi? Dulu, itu di jalan-jalan perwadaan, masih ada warung-warung buka. Orang tua kita buka warung-warung. Tapi semenjak kemajuan zaman masuk, seperti Indomaret, Alphamark, warung-warung pada tuntun. Siapa korbannya? Orang tua kita korbannya. Siapa korbannya? Anak-anak muda korbannya. Contoh lagi, dulu di perusahaan, ataupun kampus-kampus, sapa minimal 7 atau 8. Tapi semenjak teknologi masuk, seperti CCTV, jumlah sapa muda tekan. 8 jadi 4, 7 jadi 3. Siapa korbannya? Orang tua kita korbannya. Siapa korbannya? Orang-orang miskin korbannya. Dan hari ini, perubahan zaman sudah mengubah mindset kita. Sudah menjajah anak-anak muda kita. Oleh apa? Musik-musik yang kita dengar. Perfilman yang kita tonton. Perfilman Indonesia hari ini, Bang Andi, mengajarkan kita berzinahan setiap hari. Sebetulnya cuma ada dua, Bang Andi, yang harus kita ketahui saat menggunakan gadget. Tahu aturan dan waktu. Aturannya untuk apa gadget? Untuk browsing, pengetahuan, dan lain sebagainya. Waktunya apa? Waktunya kita nuntut ilmu, ayo kita nuntut ilmu. Waktunya kita ibadah, ayo kita ibadah. Tapi hari ini, kita salah mempergunakan gadget tersebut. Saya pernah baca, baru tadi saya mata kuliah, Pak Profesor Ibrahim, Komisi Penyerahan Indonesia, menyebutkan, kalau media lama, kata mereka, kalau media lama, kami masih bisa memantaunya. Orang upload apa, kalau jelek, kalau senonok, kalau ada porno dan sebagainya, masih kita bisa hapus. Tapi hari ini, semenjak era diskusi masuk, udah digital 5.0, semua bisa mengakses, dari kalangan manapun. Gitu kan? Ini menjadi PR besar kita, agar apa? Agar pemerintah dan kita, bisa memilah dan memilih, mana tontonan-tontonan yang harus kita tonton. Agar apa? Agar mindset, dan diri kita, dan anak-anak muda kita, jadi anak-anak yang berkualitas, bukan hanya tinggi dari segi kualitas jumlah, tapi harus hebat juga dari segi kualitas. Baik, Pak. Sepengalapan Mbak Gerwan mengisi acara yatung, acara seminar, berapa paling banyak pesertan? Saya paling banyak kemarin itu di Untan, itu pas acara mahasiswa Papua, Kalimantan Barat, menurut saya itu yang paling banyak, kurang lebih berani, karena saya masih belajar juga, kurang lebih ada 300 mungkin, kurang lebih 300, itu yang paling banyak menurut saya, dan rata-rata mahasiswa berani, tapi kalau mengisi seminar, saya kan sering ngalir road to school, ataupun back to school, keliling-keliling sekolah, menginspirasi anak-anak muda, dan saya lebih suka seperti itu, Bang Rami, karena saya lebih, apa namanya, lebih di depan mereka, dan lebih ada magnet di situ, dan saya suka seperti itu. Baik, Bang Erwan. Di dalam bulan ini, apakah ada, waktu seminar lagi Bang Erwan? Insya Allah, hari Sabtu, Bang Erwan, di mana itu? Hari Sabtu, di Gedung Konferensi Untan, saya akan berkolaborasi dengan, Ketua FSLDK Indonesia, itu Bang Rapanca, Indra Nukti SE, dan dia juga, penulis buku nasional Indonesia, dan juga pengusaha, pengusaha juga, kami akan buat seminar, tentang pengguna dan cinta, dan mungkin ini juga, untuk teman-teman semua, yang di luar sana, yang ingin gabung sama kami, Insya Allah gratis, teman-teman hadir, nanti kami akan bagikan, tips-tips, agar teman-teman, susah di usia muda, dan teman-teman bisa menjaga, dari penyakit-penyakit, doktrin-doktrin, yang merusak, meset dan pikiran, Nah, itu tadi teman-teman, untuk acara selanjutnya, dari Bang Erwan, silahkan teman-teman, menjaptarkan diri, kemudian hubungi, panitia, untuk acara selanjutnya, Nah, Bang Erwan, saya pengen kembali, ke pertanyaan yang, kebelakangan dari, ada hal yang menarik di Bang Erwan, Bang Erwan hari ini, sedang berproses di Kalimantan Barat, Nah, apa yang Bang Erwan, pandang dari Kalimantan Barat ini? Sebetulnya, saya belum terlalu mengenal, Kalimantan Barat, pertama kali ke sini, saya intinya ingin merantau, jauh dari keluarga, ingin berproses, ingin mendapatkan, letihnya perjuangan, dan saya sukses di perantauan, saya pulang, saya sudah jadi orang, bahasanya, tapi setelah saya ke sini, setelah saya ke sini, banyak hal-hal positif, yang saya dapatkan, Bang Erwan, banyak mentor-mentor, yang saya dapatkan, dan di Kalimantan Barat, sangat beragam, Bang Erwan, ada suku Bugis, suku Dayak, Melayu, Madura, dan lain sebagainya, ini menjadi, keberagaman yang sangat penting, bahwa kita sebagai anak muda, harus namanya, menguatkan, toleransi, keberagaman, di negara kita, bahwa negara kita, sangat ragam, bahwa negara kita, sangat namanya, berbeda-beda, ini menjadi, apa, semangat juga, untuk saya, dan menjadi, suposistem untuk saya, menyesuaikan diri, agar masuk, ke ranah-ranah mereka, yang berbeda-beda, budaya, Bang Erwan, apakah ada keluarga, di Kalimantan Barat? Tidak ada Bang Erwan, jadi, saya pertahankan Kalimantan Barat, netral sendiri, coba ceritain, bagaimana Bang Erwan, bisa, sampai saat ini, dikenal orang-orang, dikenal teman-teman, mahasiswa Kalimantan Barat, bahkan, dikenal oleh, mentor-mentor terbaik, yang ada di Kalimantan Barat kan, nah, bagaimana ceritanya itu Bang Erwan, silahkan. Saya pertama Bang Erwan, selesai kelas 3 munt, kelas 3, kelas 12 munt, saya kebetulan, IPS, saya tadinya, ingin mengajukan, ke Kalimantan Timur, Samarinda, Universitas Nurul Armai, ingin mengambil fisik, ilmu sosial, nah, setelah saya, mengajukan, SPM PTN, belum lolos, mungkin belum rejeki, senang PTN juga, belum lolos, dan akhirnya, saya nyata, ingin kerja, karena, jika saya kuliah, dengan, uang, buang uang, bukan dengan pesiswa, itu, tidak akan, bisa, karena orang tua saya, petani, dan saya belum kerja, dan lain sebagainya, tapi berkat dukungan, dari guru-guru semuanya, iruan kuliah, dan akhirnya, kepala sekolah, ada, namanya Pak Hilman, dia minta berkasa ya, dan dia ajukan, sampai ke sini, gitu kan, karena, kalau sumpah, kalau di Kalimantan Timur, masih ada, jandung nikman, lima orang mengandik, tapi, saat saya ke Kalimantan Barat, ini, tidak ada saudara, tidak ada teman, literal, apa kata Pak Hilman, ingat ada Allah, saya percaya di situ, mengandik, setelah itu, saya empat bulan mengandik, selepas, selepas saya terima, empat bulan, saya jualan kerupuk mengandik, namanya, kerupuk gensuk, generasi sukses, saya jualan, tiket pesawat, waktu itu, butuh kurang lebih, satu juta dua ratus, saya nabung, saya empat bulan, jualan, dan saya buka cerengah, pas saya buka cerengah, itu cuma dapat, 700 ribu, masih kurang, kurang lebih, 500 ribu, hamil 10, saya berdoa sama Allah, kata saya, ya Allah, kalau seumpamanya, hamil 3, uang ini belum ada, untuk saya berangkat, berarti Allah ridho, untuk saya mengikuti, apa kata orang tua, untuk membantu, bapak saya di kebun, tapi kalau seumpamanya, hamil 3, uang ini ada, berarti Allah ridho, untuk saya berjuang lagi, menurut ilmu, melanjutkan pendidikan, nah akhirnya, hamil 3, saya ditelepon, sama temen saya, namanya bubun Lanada, dia udah kejadian di Indomah, dia telepon, wan gimana keberangkatan, kata saya, alhamdulillah aman, kalau pakaian, tapi kalau buang ini, belum aman, tapi kata ini, kata si bubun, oke wan, saya kirim, butuh berapa, butuh 500 ribu, tapi temen saya kirim, 2 juta, itu luar biasa, puasa Allah, mengandung, alhamdulillah, saya berangkat, berangkat, tanpa yang namanya, diantar sama orang tua, karena orang tua saya, waktu itu belum beritu, tapi saya, saya bukan melawan orang tua, tapi saya, apa namanya, ingin bertindak, membahagiakan mereka, dengan cara saya gitu kan, saya gak mau, mengikuti tradisi-tradisi kampung saya, yang tidak berubah-ubah, harus ada orang yang memang, memflopori, dan itu, saya inginkan, saya yang pertama, dan saya berantau, Kalimantan Barat, datang ke Bandara Subadio, Bandara Subadio, saya bingung mau kemana, ya kan, bingung mau kemana, bandara Subadio, seperti Pontianak, saya bingung mau kemana, belum ada tempat, belum ada channel dan lain sebagainya, saya naik taksi Pak Andi, kata saya, itu saya ingat, namanya Pak Endai, Pak Endai, Pak Endai, ini Pak Daeng, Pak Daeng kata saya, Pak, saya mau, ini, mau berangkat kemana deh, lurus aja Pak, gitu kan, kata saya, lurus aja Pak, kata mereka, kata Pak Daeng, gimana deh, kami kan pakai MAPS ke uang, saya bayar Pak, yaudah mau kemana, udah lurus aja Pak, dan akhirnya, akhirnya, setelah itu, lima menit mau maghrib, saya berhenti, di masjid, pertama di masjid Muhammadiyah, Muhammadiyah Jalan Pari, Haji Muqsin, Kubur Raya, di situ saya banyak, lelah letih Pak Andi, mungkin pertama merantau, saya menyesuaikan ini, dengan bahasa Melayu, dengan tradisi, dan watak mereka, dan hari ini, saya pindah Pak Andi, di masjid, berimu, Pak Tanir, saya bertemu dengan orang-orang yang baik di sana, saya bertemu dengan orang-orang hebat di sana, dan sampai hari ini, saya, di alokasikan, kalau bahasanya, selalu dieksisensikan sama mereka, untuk terus berjuang, dan mereka selalu men-support saya, dan Alhamdulillah, sampai ke Pontianak, banyak orang-orang, apa orang tua angkat, yang mengangkat saya, jadi menjadi anak, mungkin bukan karena kepintaran, Pak Andi, bukan karena keseluruhan juga, tapi karena memang, Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai hari ini, saya berpegang tubuh, selama dua tahun ini, di Pontianak, dan semoga, Tuhan, selalu memberikan saya kesehatan, dan selalu memberikan saya, kesempatan, untuk terus berkontribusi, untuk generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat, Pak Andi. Oke, baik Pak Irwan. Nah, kapan berencana, pengen pulang Pak Irwan? Kelampung. Sampai hari ini, Pak Andi, sampai hari ini belum ada, orang tua memang sering ngelepon gitu kan, saya sebetulnya orang Sunda dong Andi, orang Sunda, jadi orang tua saya tengok poin, A, kapan pulang gitu kan, tapi kata saya, Mak, cukup doain aja, InsyaAllah, A pulang setelah dapat empat poin tadi, pencapaian, jabatan, keilmuan, dan kekayaan, kata saya. Kata-kata orang tua, kata orang tua di kampung kan, yang penting kata mereka, yaudah, yang penting uangnya aja kali ini. Tapi Allah, yaudah. Iya, cara berpikir orang tua. Cara berpikir orang tua, Bang Andi, karena memang, di kampung Bang Andi, mungkin di kampung-kampung sini juga sama, lulus SMA sama dengan sukses, lulus kuliah sama dengan sukses. Mereka tidak mengerti persaingan, mereka tidak mengerti susahnya perkuliahan, yang mereka tahu, kuliah, lulus kuliah sama dengan sukses. Padahal, kita lulus kuliah, belum tentu dapat kerja. Siapa tahu pengangguran. Nyatanya Bang Andi, saya baca kemarin, saya baca Badan Statistika Nasional, menyebutkan bahwa pengangguran Indonesia, berjumlah bertambah, menjadi 9,1 juta orang. Dan rata-rata, lulusan SMA, SMK, D3, D4, S1 Bang Andi. Orang-orang pintar, miskin juga. Nyatanya apa? Mensetnya Bang Andi. Mensetnya, standar, stagnan, mengalir. Tidak ada namanya stagnan untuk, melesat untuk menai masa depan. Iya. Nah Bang Ewan, ada hal yang mengalir dari 4 poin itu tadi. Jabatan apa yang pengen Bang Ewan memakai? Jujur Bang Andi, saya dari emang cinta politik Bang Andi. Iya. Dari emang cinta politik, walaupun memang mimpi saya untuk kuliah di sosial politik, tidak tersampai, tapi alhamdulillah di IIN ada ilmu komunikasi, dan belajar ilmu politik, itu mungkin menjadi salah satu wadah saya untuk belajar ilmu politik, saya ingin masuk politik Bang Andi. Kalau ditanya, mungkin anak-anak muda hari ini Bang Andi, saya pernah tanya ke teman-teman saya, yang sama-sama di kampus, kata saya, kenapa Andi gak mau masuk politik? Enggak lah, kata dia. Responnya langsung cepat Bang Andi. Berarti mereka menandakan, politik ini di mindset mereka sudah kotor. Kita tidak bisa mengecam mereka juga. Artinya, tanya memang, politik di Indonesia sekarang sudah banyak realitanya Bang Andi, sudah banyak memangnya hal-hal negatifnya juga. Tapi, kalau kita ambil pengertian secara umum sebetulnya, kalau politik itu sebetulnya, untuk, apa, lembaga untuk mesejahterakan rakyat, lembaga untuk mesejahterakan rakyat. Saya pernah dengar, kata-kata Syafiq F&D juga, kontribusi terbaik, adalah kontribusi terhadap manusia. Dan politik, ialah hulu, yang mana gerakan-gerakan kita akan menyentuh banyak aspek. Mungkin hilir ada banyak Bang Andi. Mungkin jadi motivator, jadi pengusaha, tapi ruang liputnya masih kecil. Tapi, jika kita masuk politik, dengan satu kebijakan, kita akan menghidupkan, ataupun, membuat hajat orang banyak, itu lebih berhasil. Itu Bang Andi. Makanya sampai hari ini, saya ingin berkontribusi di politik, gitu kan. Walaupun memang, standar saya masih kurang, tapi saya terus mencoba berproses, terus mencoba mengikuti organisasi-organisasi politik, agar apa, agar mimpi saya ini, saya yakin Bang Andi, apa yang kita raih di masa depan, itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu sesuai dengan firman Allah, sebenarnya. Kalau prasangka kita baik di masa depan, InsyaAllah baik juga. Tapi kalau prasangka kita buruk, maka akan buruk juga. Tapi sesuai prosesnya. Iya, benar itu Bang Irwan. Nah, ini kan masih secara umum nih Bang Irwan. Bang Irwan jawab, pengen terjun ke politik. Nah, saya pengen mengupas lebih mendalam ini. Jabatan apa yang Bang Irwan inginkan di politik itu, contoh, apakah di Dewan, kemudian di tataan pemerintah, dan lain sebagainya. Coba Bang Irwan, sampaikan. Presiden Bang Andi. Gini Bang Andi, saya pernah dengar kata-kata Pung Karno Bang Andi. Kata-kata Pung Karno. Mimpilah setinggi langit, walaupun kau jatuh, kau akan jatuh di atas bintang-bintang di langit. Apa filosofi di sini? Saya cita-cita tinggi jadi presiden. Mungkin diomong gila ya. Tapi sebenarnya kalau saya terjun ke bawah, saya jadi gubernur lah. Saya jadi Dewan lah. Jadi masih ada jabatan juga gitu lah. Coba kalau kita cita-cita jadi kepala desa, ya mentok-mentoknya jadi babunya gitu lah. Jadi prinsip saya kayak gitu. Nah Bang Irwan, Nah ketika keinginanmu diaminin oleh Tuhan, apa yang Bang Irwan inginkan sampaikan kepada masyarakat di daerah Bang Irwan? Saya akan sampaikan kepada mereka yang pertama ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menghina saya. Enggak ya? Maksudnya yang telah men-support sistem saya secara mungkin realitanya mereka dulu pernah mengecam saya, pernah memfitnah saya. Nah ternyata, ternyata dengan mereka memfitnah saya, dengan mereka mencacimaki saya, saya sampai hari ini bisa membuktikan kepada mereka bahwa orang kampung dari keluarga sederhana, dari keluarga yang kekurangan bisa menjadi bintang dan bisa menjadi pemimpin. Gitu yang saya mau. Ya, nah sebenarnya Bang Irwan, kita sebagai pemuda ya, atau sebagai generasi milenial ke depannya nanti, segala proses itu memang kita harus melalui secara sakit-sakitan terlebih dahulu. Betul, betul Pak. Nah kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan tidak terbentuk mental kita. Betul. Contoh bata Bang Irwan tadi, Bang Irwan sering dikolok-kolok oleh teman-teman, atau orang-orang di kampung Bang Irwan. Iya. Ya, maka dari itu, pembuktian itu penting untuk beberapa tahun yang akan datang nanti. Betul. Nah, Bang Irwan, motivasi yang Bang Irwan pegang saat ini, motivasi yang terkuat Bang Irwan pegang saat ini itu apa? Saya terakhir dalam kondisi yang miskin. Iya. Dan miskin itu menyakitkan orang. Jujur, miskin itu menyakitkan. Saya, untuk makan susah Bang Andi, untuk makan susah, untuk sebulan, untuk minggu ini makan saya susah. Saya sering dihina dengan dulu, pakaian yang asal-asalan, pakaian yang direk dan yang sebagainya. Saya tidak bisa merawat ini karena kondisi ekonomi. Kata saya ingat, hati-hati dengan orang miskin yang mempunyai mimpi besar. Iya. Hati-hati dengan anak, yang terlahir dari keluarga sederhana, yang mempunyai mimpi berkontribusi besar. Karena dunia akan berbalik Bang Andi. Saya pernah melihat teman-teman saya yang di atas, tapi dia sombong, dia terjun ke level bawah, dapat ujian. Mungkin ada beberapa poin, saya akan bagikan tips kepada teman-teman semua di rumah, agar penyakit sombong ini, tidak hadir kepada diri mereka. Yang pertama, bersyukur atas keadaan Anda hari ini. Mungkin Anda sedang tidak punya duit, mungkin Anda sedang bersetih, mungkin Anda sedang di level bawah, tapi yakinlah, itu ujian dari Tuhan, agar Anda naik ke level atas. Yang kedua, teman-teman, lakukanlah sesuatu, karena IQ akan kalah dengan Iken. Kecerdasan atau kepintaran akan kalah dengan kemauan. Percuma kita cerdas, tapi kerjaannya tidur doang. Percuma kita pintar, tapi malas-malasan. Lebih baik action, ada gerakan dan tindakan dalam diri kita. Yang ketiga, ini yang paling penting, jalankan perintah Tuhan. Kalau Anda dijauhi sahabat, tidak masalah. Kalau Anda dijauhi kerabat, tidak masalah juga. Tapi kalau Anda dijauhi Tuhan, itu masalah besar lagi Anda. Tiga poin ini ingat, nanti kehidupan Anda akan beralih, level dan serangkah lebih maju dari kawan-kawan yang lain. Ya, nah buat kawan-kawan, ini luar biasa dari penyampaian Bang Ewan tadi. Tips-tips yang disampaikan itu, bisa kita pelajari sama-sama. Tapi Bang Ewan, sepanjang pengalaman Bang Ewan ya, mengisi acara-acara seperti itu. Nah, audiensinya itu, apakah teman-teman mahasiswa atau sudah ada masyarakat-masyarakat yang lain? Kalau hari ini, Bang Andi, ini saya khususkan kepada anak-anak muda, kepada generasi muda, karena memang saya perhatikan melihat anak-anak muda kira-kira sekarang, yang mana mereka selalu ada penyakit, tanda-tanda mental health, atau kesehatan mental, yang kurang percaya diri, merasa tidak berguna, merasa insecure. Ini yang menjadi poin penting saya, agar apa? agar mereka punya mental yang kuat, mental baja, bukan mental kerupuk, dan mereka punya yang namanya pandangan untuk bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Karena sekarang ini Bang Andi, kalau lihat anak-anak muda sekarang, kita tanya cita-citanya jadi apa, pas SMA ini, pasti nggak tahu mau jadi apa, udah ngalir aja. Biar teman-teman, teman-teman, sengalir-ngalirnya air, pasti ada kotoran juga gitu kan, harus belok. Dan ini kita harus arahkan. Makanya saya selalu menyampaikan tiga poin, mental, wawasan, dan kewualan. Karena memang PR kita bersama, ini yang harus kita jaga. Nah teman-teman, tiga poin ini sangat penting bagi perjalanan proses kita nantinya. Artinya bagaimana kita sama-sama belajar, baik itu membaca, berdiskusi, dan saling mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang terdekat saya, eh orang-orang terdekat kita nantinya. Nah Bang Irwan, ini terakhir. Apa Bang Irwan ingin sampaikan kepada kawan-kawan sepanjang jualan kita ke depannya nanti? Siap. Teman-teman, ada beberapa langkah sukses untuk teman-teman meraih mimpi teman-teman ke depan. Yang pertama, datang ke pusat peradaban. Kalau Anda ingin menguasai Kalimantan Barat, Anda datang ke Pontianak. Di situ pusat peradabannya. Kalau Anda ingin menguasai Kalimantan Timur, Anda datang ke Samarinda. Karena di situ pusat peradabannya. Kalau Anda ingin menguasai Indonesia, Anda datang ke Jakarta. Karena di situ pusat peradabannya, teman-teman. Kalau Anda ingin menguasai dunia, Anda datang ke Amerika Serikat. Karena di situ pusat peradabannya. Yang kedua, buat tindakan, buat gerakan, teman-teman semua. Percuma, teman-teman berencana membuat planning sebanyak-banyaknya, tapi mau dalam gerakan. Omong kosong, teman-teman. Yang ketiga, jangan dengarkan kata orang. Ingat, Anda yang menjalankan. Anda yang berjalan. Anda yang berlari. Fokus kepada diri Anda. Fokus kepada keluarga Anda. Fokus kepada masyarakat Anda yang menuhai harapan besar bagi Anda. Jangan hiraukan mereka. Tapi bungka mulut-mulut kotor itu dengan pembuktian Anda. Lakukanlah yang terbaik. Bersikaplah yang baik. Maka Anda semua akan menjadi yang terbaik. Nah, teman-teman. Itulah tadi podcast kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Berbahagia ini. Kita beri aplos dulu untuk kita, Bang Iwan. Baik, teman-teman. Jangan lupa subscribe, kemudian like, serta berikan komentar terbaikmu untuk podcast IKN TV pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Andi. Ditemani oleh Bang Iwan. Terima kasih, Bang Iwan. Terima kasih, Bang Iwan. Dan waktunya untuk hadir di podcast kami. Kedepan nanti kita bisa sharing-sharing lagi, Bang Iwan. Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.